Halo teman-teman, jumpa lagi dengan Steffi Di video saya kali ini, saya mau cerita kalian Dampak dari virus corona Teman-teman Di peluang saya sendiri Tadi saya ke supermarket Saya tuh butuh beberapa barang Dan saya biasanya Kalau mau ke supermarket Saya buat list dulu, biar nanti gak bingung Setelah dari sini Mau kemana radio Pada saat saya sampai di sana Itu banyak banget orang Dan sebagian barang yang saya butuhkan Itu pada habis semua Contohnya Tisu toilet Pada habis Kemarin saya baru lihat Kemarin Saya baru lihat, padahal sekarang udah gak ada lagi Kemarin tuh saya tuh gak kepikiran Kalau mau beli itu Memang dasar ya Tapi ya Itu sebagai pelajaran Untuk kedepannya nanti Terus Saya mau beli susu Susu pada kosong Gak ada satupun Tempat roti Roti pada gak ada Udah habis Apalagi Saya mau Beli beras Biasa orang Indonesia Kan suka makan nasi Saya cari beras Berasnya tuh gak ada lagi Terus saya Ke tempatnya Pasta Pasta udah pada habis Ya aku mulai Saya pikir Aaaaah Orang dibeli sama orang Terus Mie instan Mie instan juga Udah ludes semuanya Temen-temen Diboro Terus saya cari Kentang Kentang itu pada habis Saya pikir ya Ampun Ini bener-bener pedak Bang Suami saya pada panik Suami saya bilang gini Ayo ke supermarket Beli barat Untuk satu bulan Sampai dua bulan Kedepan Karena kita gak tahu Apa langkah apa Yang akan diambil Pemerintah Untuk melindungi Warganya Nah Apakah mungkin Mau di lockdown Untuk sementara Nanti Lihat perkembangannya Lagi Terus Saya bilang sama suami saya Karena suami saya Saya lagi tinggal di Kota yang lain Dan saya di kota yang lain Dia harus kerja di kota yang lain Jadi dia harus tinggal di sana Terus Saya bilang sama suami saya Jangan panik Kalau kamu Pahalian Saya stress Yaudah temen-temen Karena saya gak dapet Banyak barang Yang saya butuhkan itu Terus akhirnya Saya ke supermarket Yang lain yang lebih kecil Di dekat tempat saya tinggal Sama aja temen-temen Banyak barang juga Yang gak ada Contohnya saya Mau beli beras Karena beras itu Lumayan tahan ya Kalau beli kentang kan Untuk beberapa hari Oke Tapi untuk satu Minggu Satu minggu depannya lagi Pada nanti Udah pada tumbuh dia Jadi Yaudah saya pikir Oke Saya akan beli beras Beli pasta Terus Kalau mau pengen makan kentang Yaudah Beli Kentang-kentang itu loh Yang biasa Yang udah di freezer Nanti kalau mau Makan Yaudah makan Itu aja Jadi itu temen-temen Apalagi ya Orang-orang pada Panik untuk mempersiapkan Barang-barang Untuk stok di rumah Siapa tau Tiba-tiba Keputusan pemerintah Shop Atau supermarket Harus ditutup sementara Dan Kita gak tau Gak punya banyak makanan Harus Jadi mereka harus cukup cepat Untuk stok barang Di rumah Terus Biasanya Disini kita pake heater Nah Heater itu Nama Perusahaan Untuk heater sendiri Namanya itu P-I-N-G Nah Ping itu Semalam itu Kirim pesan By mail Oke Untuk semua pelanggan Lalu disini Semua orang pake P-I-N-G Karena Ini heater dari Kota Temen-temen Kota yang menyediakan Jadi kita pake Terus kita barang per bulan Mereka bilang Mulai hari Senin nanti Tanggal 16 Kantornya akan ditutup Tapi Kalau mereka mau Punya keluhan apapun Tentang Heater Mereka tinggal Telepon di nomor ini Terteraka gitu Temen-temen Bukan Itu aja Banyak yang akan ditutup Untuk sementara Supaya berjaga-jaga Pemerintah Mengatakan bahwa Masing-masing orang Lebih baik tinggal di rumahnya Buat Jaga-jaga diri Gitu loh Terus Sekolah Akan diliburkan Untuk sementara Sampai ada Pengumuman lebih lanjut Nanti Mau gimana Mau masuk Atau enggak Itu langkah yang Diambil pemerintah Temen-temen Untuk Memprotek Masyarakatnya Terus Yaitu Ya kita Yang disini Kayak gitu Temen-temen Terus Saya pernah cerita Di video saya sebelumnya Bahwa Pemerintah Polandia Menyediakan Hotline Untuk Telepon Jadi Mereka akan Kita akan dikarantina Di rumah gitu loh Kalau misalkan Semua orang yang Terkena Virus corona Ke rumah sakit Ya gak punya tempat Nanti orang yang sakit lain Gak ada tempat Untuk masuk Ya kan Ya udah Langkah pemerintah Yaitu Karantina di rumah Kalau ada gejala Tinggal telfon Nomor ini aja Nanti Perawat atau dokter Datang ke rumah Dan Mengecek Jadi itu temen-temen Nah Sekarang disini Di Polandia Udah lebih dari 100 orang Terus yang meninggal Udah pada 2 orang Dan Yang lagi dikarantina Terus sekitar Lebih dari 7000 orang Jadi Pemerintah itu Was-was banget Dan Ya udah Kita harus Kita juga Apa ya Waspada gitu loh Dan Panik itu karena Berita di TV gitu loh Wartawan buat kita panik Jadi Aduh Ya Ya Beginilah keadaan disini Temen-temen Jadi Dia harus Pinter-pinter Jaga diri Kata pemerintah Pemerintah menganjukkan Bahwa cuci tangan Terus Jangan lupa makan yang Cukup Terus istirahat yang cukup Jadi itu temen-temen Disini Terus Kemudian-kemudian harus pakai Sarung tangan Disini mereka pakai Di toko Di supermarket Mereka pada pakai Sarung tangan plastik Kalau masker Saya jarang liat Tapi ada beberapa orang yang pakai Enggak semua Tapi Sarung tangan plastik Itu wajib dipakai Yang lu jaga diri Jadi Itulah keadaan di Polandia Untuk sementara temen-temen Sampai jumpa lagi Bye-bye Bye-bye Sampai jumpa lagi